Halo teman-teman, jangan lupa ada kesadaran dan ada pengalaman dan kita akan bicara tentang sadari kepanikan, ketenangan akan muncul. Bila engkau masih panik menghadapi situasi yang akan engkau jalani nanti, yang ada dalam pikiranmu, itu pertanda engkau masih berada pada gelombang batin yang tidak terkendali. Jadi, engkau pikirkan jalan keluarnya dengan membaca buku, mendengarkan orang, mencari pengalaman di masa lalu untuk mengatasinya, engkau tetap tidak akan punya kendali diri. Satu-satunya cara untuk menemukan kendali diri itu adalah sadari, engkau masih panik. Sadari, perasaan itu ada, pengalaman itu ada. Engkau terima kenyataan ini, jangan lari, jangan menghindar dari perasaan itu. Tapi masuklah ke dalam ruang batinmu, lihatlah sumber ketenangan hadir berada di sana. Dialah energi yang mengendalikan semuanya. Dia akan memberitahumu apa yang tepat untuk engkau lakukan, dan pastikan engkau berada bersama gelombangnya. Biarkanlah dia yang memberi inspirasi yang tepat bagimu. Tapi, jangan lupa, terima dulu kenyataan panik dalam dirimu.